website teman-teman kembali lagi dengan saya mirzanur, di video kali ini kita tidak akan bermain minecraft ya teman-teman Tapi ini di video tak akan membahas tentang notch ya teman-teman Ya notch salah satu pendiri Minecraft yang paling terkenal itu Kalau kalian tahu ternyata itu sudah keluar dari tim Mojang ya teman-teman Ya mungkin sebagian dari kalian ada yang tahu atau mungkin belum tahu Makanya kalian harus tonton video ini sampai habis Nanti saya bakal ceritakan semuanya Tapi sebelum itu silahkan kalian tekan tombol like terlebih dahulu Jangan lupa tekan tombol subscribe Sekarang juga ya guys Ayo sampai kita bangun channel ini ke depannya Supaya terus lebih berkarya Oke kalau begitu mungkin saya bakal langsung saja membahas ke Kemana itu ya itulah Kemana coy Iya kemana ayo Ayo kemana Ya kita akan membahas tentang Notch ya guys Pada akhir 2010 Notch bersama kedua temannya Berhasil meluncurkan game bernama Minecraft Yang pada saat peluncurannya banyak digemari oleh semua orang di dunia ini 7 tahun berdiri Minecraft adalah salah satu game dengan pengguna aktif terbanyak di dunia Melalui berbagai percobaan yang gagal Akhirnya Notch dan kawan-kawan berhasil menciptakannya Tetapi Alangkah kagetnya Semua player Minecraft di tahun 2014 Mengetahui bahwa Mojang dan Microsoft secara resmi Memberitakan bahwa Minecraft telah pindah tangan ke Microsoft Microsoft tidak main-main dengan hal ini Microsoft mengeluarkan uang yang sangat fantastis jumlahnya untuk membeli Minecraft Yaitu seharga 2,5 bilion USD atau yang kita rupiahkan seharga 33 triliun 200 miliar 500 juta rupiah Lalu Apa alasan Notch dan kawan-kawan berani melepas game yang membuat mereka banyak menerima penghargaan ini Mari kita simak bersama Yang pertama perseteruan Ya guys jadi sebenarnya ini bukan hal yang udah yang bukan asing lagi sebenarnya Jadi ada perseteruan antara Notch dengan satu salah satu pendiri Minecraft yaitu Jacob Person Ya Notch merasa sudah tidak nyaman lagi berada di posisi yang sekarang Karena sudah tidak satu pikiran lagi dengan Jacob Porser Ya jadi karena alasan itulah Notch memutuskan untuk menerima tawaran yang sangat fantastis dari Microsoft Dan meninggalkan Mojang Jadi Mojang sekarang itu dipimpin oleh dua orang temannya Yaitu Jacob Porser Dan yang satunya lagi itu lupas ya namanya guys Oke jadi kita mungkin bakal langsung bahas ke alasan yang kedua Oke guys jadi alasan yang kedua itu adalah merasa tidak pantas Ya guys jadi Notch ini sering curhat di blog resminya atau di twitter resminya yang ada centangnya itu Dia memberitahu bahwa dia itu hanyalah seorang komputer programmer kutub buku yang sangat suka mengeluarkan pendapat Ya guys jadi maksudnya itu adalah dia lebih memilih jalannya yang sebagai programmer komputer bukan sebagai game developer ya Jadi lebih senang sebagai komputer programmer yang suka membaca dan suka mengeluarkan pendapat di twitter Pada akhirnya Notch hanya bisa berkata I love you I love you Thank you for turning Minecraft into what it has become in one sense It belongs to Microsoft now In a much bigger sense It belongs to all of you For a long time And that will never change Oke teman teman terima kasih sudah menonton video ini Kalau begitu jangan lupa tekan tombol like di share dan subscribe juga ya guys Jadi kita sudah membahas kenapa Notch keluar dari Mojang dan menjual Minecraft kepada Microsoft Kalau kalian suka dengan konten-konten di channel ini silahkan kalian komentar di bawah Dan kalau begitu sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax